Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Frolatulasi Anin 17 030 1137 dari manajemen SDM Bepagi pada zaman dahulu pedagang jamu hanya membuat jamunya sesuai kebutuhan dalam satu hari hal itu dikarenakan jamu yang mereka buat hanya bisa bertahan satu hari saja sebagai seorang usahawan saya harus mampu berpikir kreatif dengan sedikit inovasi pada produk jamu yang dihasilkan jamu dengan kemasan yang baru akan menjadi jamu tradisional yang berbeda dari yang lain dan akan laris di pemasaran saya menjual produk jamu dalam kemasan agar mudah untuk dikonsumsi dan fleksibel untuk dibawa kemana-mana karena saya menyediakan dalam berbagai ukuran botol yaitu botol besar, sedang, dan kecil strategi produksi dikarenakan produksinya adalah produk rumahan jadi semua produksi dilakukan di rumah mulai dari memasak dan pengemasan disini saya menggunakan metode SWOT yang pertama adalah strength atau kekuatan kekuatannya adalah produk saya mengandung bahan alami seperti rempah-rempah dan tidak mengandung pengawet sehingga produk yang saya hasilkan adalah menyehatkan yang kedua adalah weakness atau kelemahan orang-orang lebih percaya kepada dokter ketimbang jamu untuk sekarang selanjutnya adalah opportunity atau peluang di era covid ini banyak yang mengkonsumsi jamu dikarenakan jamu dipercaya dapat meningkatkan imun tubuh selanjutnya adalah treat treatnya adalah dikarenakan jamu ini sangat mudah untuk diproduksi maka tidak dipungkiri lagi bahwa konsumen juga bisa membuat jamu sendiri untuk modal saya menggunakan modal sendiri dan pemasaran disini saya menggunakan media sosial seperti facebook instagram dan whatsapp lalu dititipkan ke warung-warung atau kantin sekolah dan kantor dampak sosial dan ekonomi dalam membangun bisnis ini saya menggandeng ibu-ibu di sekitar rumah saya dengan begitu saya mengurangi angka pengangguran di daerah rumah saya juga ibu-ibu tersebut akan memiliki penghasilan dan tidak menggantungkan pada gaji suami sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati